Baga yang ingin berbaik-baik hati Mengembalikan Mengembalikan Apa yang pernah dijarah Dari bangsa ini Itu yang dilakukan Oleh Pihak Pihak Yang ada di luar Terima kasih telah menonton Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wasyukurillah Alhamdulillah saudara pencanaan kita semua yang berada di Sabang sampai Merauke yang ada di luar negeri semoga kita semua dan keluarga kita semua diberi kesehatan jasmani dan rohani kelancaran rezeki yang melimpah ruah halal berokah dunia akhirat dan dipakai untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kali ini kami akan membahas tentang faktor dari luar atau dari negara luar yang ikut campur tentang pemilu tahun ini 2024 ini apa sebenarnya yang dituju di negara ini langsung saja kita proses kelas mediumisasi sudah siap Mas udah siap Alhamdulillah Ines yang pun rojim bismillahirrohmanirrohim ya Allah dengan izin beliau guru kami sang yang nurcah yang ini ruwana ya saya minta tubuh media terdipersihkan dari kolongan jilfasek utib disilman ya wassalamu'ala mahmad salamu'ala mahmad saya minta yang duduk dalam saya minta dirantai ya wassalamu'ala mahmad ب Straight Assalamuala mahmad Tidak ada yang bisa masuk punya subconscious persis dari luar tidak ada yang bisa masuk kecuali yang saya maksud Salamu'ala mahmad saya minta tepuk media terdipering öljustanno mahmad ya Allah dengan izin beliau guru kami sang yang nurcah yang nirwana ya saya minta dihadirkan sosok gaib muslim yang bisa menceritakan atau mengasih informasi tentang adanya negeri negara luar yang kecampur tentang pemilu tahun 2024 ini ya Wah saya minta dihadirkan ya Allah hai 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 bismillahirrahmanirrahim nyawa dengan izin beliau sang yang nurcah yang nirwana saya minta pita suaranya dibuka bisa berbahasa Nusa dengan jelas bahasa Indonesia dengan jelas Allah Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf sebelumnya dengan siapa ini perkenalkan nama saya Ali Umar dari mana saya berada di Nusantara khususnya di bagian timur mohon maaf Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh dengan izin beliau guru kami sang yang nurcah yang nirwana ya wasaim minta diprotek apabila dia berbohong berdusta otomatis tepunya merdek sholam ala mahammad sholam ala mahammad sholam ala mahammad sholam ala mahammad Alhamdulillah Wahsyahdu anna Muhammad rasulullah Alhamdulillah 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 ada keperluan apa saya dipanggil kemarin ya sebelumnya mohon maaf sudah ada di sini saya mau bertanya atau tentang itu loh katanya kemarin kemarin ada negara lain yang ikut campur tentang pemilu buildpress ini kalau bisa dijelaskan tolong kasih informasi kalau bisa kasih informasi baiklah saat ini dari sejak pemilu dilangsungkan jauh-jauh hari sudah banyak pergerakan-pergerakan dari negara-negara asing khususnya negara Amerika negara Inggris maupun Belanda yang ikut campur dalam proses pemilu kali ini ikut campur mereka ada yang mendanai yang mengusung salah satu pasangan ataupun calon pemimpin negeri ini mendanai dari segala hal baik akomodasi konsumsi dan lain-lain ada juga yang ingin berbaik-baik hati mengembalikan menggembalikan apa yang pernah dijarah dari bangsa ini itu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di luar dari negara yang saya sebutkan tadi banyak hasil-hasil jarahan dari zaman-zaman dahulu yang dikembalikan ke Indonesia hasil-hasil rampasan yang saat ini dimiliki oleh Belanda khususnya yang berada di museum-museum Belanda tepatnya di daerah lain-lain 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 benar gimana itu itu adalah suatu tempat di negara Belanda dari beberapa-berapa museum yang ada di darah maupun di kota-kota Belanda daerah museum itu adalah salah satu yang terbesar berada di kota tersebut terbesar dalam artian dalam hasil jarahan dan rampasan dari masa-masa kejajahan yang terdahulu ada arca ada artefak ada senjata ada buku-buku pedoman prasejarah peninggalan peninggalan dari raja-raja terdahulu hingga buku-buku keilmuan seluruhnya tidak tersimpan rapat disana dan tidak sembarang orang bisa masuk ke dalamnya hal itu tidak luput dikarenakan pengetahuan-pengetahuan mereka yang telah mempelajari buku-buku yang menjelaskan dan adanya trah maupun silsilah kerajaan yang ada di dalam buku tersebut bahwa sebetulnya negara Indonesia saat ini adalah negara republik tapi itu semua tak lepas dari trah kerajaan dari zaman dahulu itu terbukti itu terbukti saat presiden yang pertama kali memimpin itu mempunyai trah kerajaan dari raja-raja yang terdahulu beliau beliau ada trah dari kerajaan Majapahit belum ada lagi dari presiden selanjutnya presiden presiden suharto yang mempunyai trah kerajaan dari kerajaan Matara belum belum lagi ada dari presiden susilo pambang yudhoyono itu juga mempunyai trah kerajaan dari Majapahit sampai saat ini presiden Joko Widodo juga mempunyai trah kerajaan Majapahit orang yang didampingi trah-terh kerajaan pasti akan didampingi juga dari raja-raja yang mendampingi presiden tersebut untuk memimpin bangsa ini hal itu mungkin tidak bisa dilihat dari kasat mata tapi itu terpancar dari aura dari kewibawaan dari persifatan yang tegas yang bisa mengayomi dan memimpin ataupun yang mengarahkan bangsa ini ke era yang lebih baik tidak bisa dimungkiri bahwa yang saya sebutkan dari presiden-presiden tadi mempunyai masa jabatan yang lebih lama daripada yang tidak mempunyai trah kerajaan itu terbukti dan itu tidak bisa dibungkiri lagi iya memang benar dulu-dulu presiden yang menjabat lama itu contohnya Pak Soekarno juga lama bisa lebih dari dua periode atau paling tidak bisa menyelesaikan satu periode penuh bahkan sampai lebih itu itulah bukti nyata yang tidak bisa dibungkiri bahwa adanya trah dari kerajaan yang membantu para pemimpin tersebut untuk menjalankan struktur organisasinya di kemimpinannya kemimpinannya mohon maaf sebelumnya ya saya mau bertanya kembali lagi masalah negara lain itu loh kok ikut campur apakah di indonegara indonesianya ada yang dituju saya belum selesai untuk menjelaskan ya silahkan dari hal tersebut tujuan-tujuan itu timbul karena negara-negara tadi juga sudah mengamati dan belajar bahwa presiden yang akan datang yang ada di indonesia saat ini itu tidak mempunyai trah dari kerajaan tersebut tidak ada jalur sama sekali karena itulah yang mendasari ikut campur tangan dari bangsa luar negeri ini negeri Indonesia ini ini adalah seperti kambing yang kemuk bagi mereka negara-negara luar yang mempunyai hasil tambang hasil bumi rempah-rempah yang melimpah di sisi lain ada juga yang ingin bales dendam atas kekalahannya yang terdahulu mereka ingin kembali menjajah Indonesia dengan cara mengadu domba dan hal itu sudah diterapkan mereka mengusung beberapa calon bahkan ikut mendanai untuk membantu calon tersebut untuk menjadi presiden yang akan datang ada juga pihak yang berbaik-baik hati ingin mengambil hati bangsa Indonesia khususnya dengan cara mengembalikan hasil rampasan yang sudah lama berada di negara luar tersebut mereka ingin mengambil simpati hal itu sudah pernah dilakukan sebelum bangsa Indonesia terjajah penjajah juga berbaik-baik hati menyamar ingin bergaul tidak ingin diketahui maksud dan tujuannya dan hal itu terulang lagi saat ini mereka juga menyusun rencana agar mereka bisa menguasai Indonesia di satu sisi negara yang mendanai dengan uangnya ingin menjara hasil bumi yang ada di Indonesia di sisi lain yang lebih tahu dari yang belajar dari silsilah maupun terakhir kerajaan dari peninggalan buku-buku dari kerajaan maupun ramalan-ramalan jayabaya yang asli yang bukan kopiannya yang asli berada di negara luar dan itu sudah dipelajari mereka ingin mencegah datang datangnya pemimpin nusantara ini yaitu beliau ratu adil kok ratu adil bukannya satra peningit ramalan tersebut menyebutkan bahwa nantinya memang benar yang menguasai adalah satriopi ningit tapi di ramalan tersebut disebutkan dua karena keterbatasan manusianya masih belum pasti di ramalan tersebut tertulis nanti akan adanya satriopi ningit dan ratu adil yang akan memimpin tapi yang akan memimpin negeri ini atau lebih tepatnya nusantara adalah beliau ratu adil satriopi ningit tidak akan pernah muncul dan tidak akan pernah ada karena satriopi ningit dari namanya adalah satrio satrio itu adalah kesatria peningit itu berasal dari nama peningit yang disembunyikan dalam artian satriopi ningit itu tidak akan pernah muncul karena satriopi ningit tersebut adalah roh tidak akan muncul secara jasad dan roh itu adalah roh yang suci roh kesatria yang suci roh itu bukan roh sebarangan roh itu adalah roh dari kesatria yang tanpa pilih tanding roh suci yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala dari keturunan beliau syah Abdul Qadir al-Jailani roh tersebut nantinya akan masuk ke wadah jasad sosok perempuan yang disebut ratu adil jelas jelas apabila roh suci ingin masuk berarti wadah tersebut juga harus suci wadah dari wanita itu bukan sebarang wadah wadah dari sosok ratu adil adalah wadah yang suci yang melahir dari pemimpin raja diraja Gen Arok yaitu yang memimpin yang menguasai ataupun memimpin kerajaan Singosari beliau masih keturunan dari Gen Arok tersebut Ratu adil akan muncul muasai bukan hanya Indonesia tapi seluruh Nusantara Nusantara yang terdahulu itu bukan hanya Indonesia tapi dimulai dari negara Thailand negara Myanmar negara Brunei negara Filipina Malaysia hingga keirian jaya subah Allah itulah yang disebut Nusantara beliau akan makmurkan Nusantara ini itulah yang disebut dengan ratu adil yang membawa keadilan dan kemakmuran untuk Nusantara ini ya mohon maaf sebelumnya bertanya tadi sebilangnya tadi secara ruh ya tapi secara jasadnya apakah sudah ada beliau sudah hadir dan beliau sudah muncul benar beliau tinggal menunggu waktu untuk ada di masyarakat beliau akan hadir setelah Imam Mahdi muncul Imam Mahdi akan muncul dari negara Indonesia dan Imam Mahdi akan bertugas untuk memimpin seluruh dunia dan nantinya Imam Mahdi setelah berhasil membunuh Dajjal dengan bantuan Nabi Isa setelah merdeka beliau Imam Mahdi ini akan berkeliling dunia untuk menghapuskan kedoliman yang ada yang sudah mendarah daging di berbagai penjuru negara dikarenakan negara Indonesia akan menjadi mercusuar dunia ataupun pusat dari seluruh bangsa-bangsa yang ada oleh sebab itu nanti beliau Imam Mahdi akan dibantu oleh Ratu Adil untuk menjalankan kepemimpinannya Ratu Adil sendiri adalah anak beliau Imam Mahdi Mahdi akan mengiring ataupun menyebar menyebar ke seluruh dunia karena beliau adalah pemimpin dari seluruh dunia nanti kiblat dari seluruh dunia adalah bangsa Indonesia beliau Ratu Adil sendiri bukan hanya manusia biasa beliau Ratu Adil juga mempunyai ajaran maupun agama yang dibawanya yaitu Trisula Weda Trisula Weda yang dimaksud adalah iman Islam dan ikhsan acara itu acaranya bersanak kepada beliau Rasulullah SAW sama persis apa yang dibawa oleh beliau Imam Mahdi dalam memimpin dalam membagikan urusan harta memakmurkan mesejahterakan baik Nusantara maupun bangsa-bangsa lain Ratu Adil juga mempunyai kelebihan kelebihan beliau mengetahui mana yang amanah mana yang tidak acaran dari Trisula Weda yang tadi saya sebutkan saat ini itu dinamakan Torekoh orang yang menjalankan iman dan Islam Torekoh adalah jalan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala jalan tersebut itu dengan cara menjalankan syariat dan hakikat secara bersamaan yang menjalankan menjalankan rukun iman dan rukun Islam yang nantinya akan menimbulkan ihsan menimbulkan akhlakul karimah Islam rahmatan lil alamin bagi seluruh umat itulah yang dibawa beliau Imam Madi beserta beliau adil tidak lama lagi tanda-tanda tersebut apabila kedoliman dan kemaksiatan serta kehancuran moral maupun akhlak manusia ini semakin dalam beliau akan segera muncul dulu karena adanya kegelapan pasti ada cahaya yang akan timbul beriringan iya benar silahkan minum dulu bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim terima kasih ya sama-sama semoga semoga kita selalu selalu diberi perlindungan dan pertolongan dan semoga kita nantinya ada di kolongan kanan dan selalu mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala karena di akhir zaman ini sudah ciri-cirinya tadi yang disebutkan tadi sudah banyak lah mungkin yang sudah terjadi di nusantara ini ya terima kasih sebelumnya sudah menyampaikan atau mengasih informasi apakah ada yang pesan-pesan yang disampaikan bagi rakyat nusantara di Indonesia ini pesan saya tidak semua bisa untuk mencerna apa yang saya katakan tadi karena hidayah adalah mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala ya bener itu ya banyak nanti kehancuran di muka bumi kekeringan balap bencana faktor-faktor itu seharusnya menjadi pelajaran untuk kita untuk memperbaiki diri semakin takut akan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala tapi dari kehancuran yang terjadi nantinya akan timbul kemakmuran keberkahan keadilan bagi seluruh umat dan sebagai sebaik-baiknya petongan untuk umat di akhir zaman adalah Al-Quran dan Al-Hadis perbaikilah ibadah tegakkanlah sholat lima waktu sering-sering bersedekah saling membantu sesama umat muslim yang sedang tertimpa kesusahan karena itu yang menyelamatkan kalian hidayah tidak akan hadir apabila orang yang tidak mau menjemput dengan arti menjemput mendekatkan diri dan memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sebaik-baiknya pertolongan hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala mungkin mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya terima kasih banyak sudah hadir di sini dan bisa ngasih informasi atas atas anda yang ketahui ya terima kasih atas informasinya silahkan kembali lagi ke asal ya saya beserta pasukan saya mundur diri ya terima kasih sama-sama maafkan maafkan apabila ada perbuatan maupun ucapan saya yang tidak berkenan saya undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa'alaikumsalam Assalamualaikum wa'alaikumsalam 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 Alhamdulillah saudaraku semoga dari pembahasan tadi kita ambil hikmah sisi baiknya positifnya semoga video kami bisa mengedukasi saudara-saudara semua intinya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah karena hanya Allah yang kita minta tidak ada yang lain kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih apabila dari kami ada salah atau tutur kata kami mohon maaf sebanyak-banyaknya kami ucapkan terima kasih wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih